Intro Halo teman teman kembali lagi di channel kita Zilawar Kali ini kita mau bahas tentang iguana bersin teman teman Jadi banyak yang tanya juga bang iguana saya bersin ini kenapa Nah sebenernya itu bukan bersin teman teman Jadi bukan sakit kayak apa sih bersinnya iguana Dan itu bukan sakit kenapa kita mau jawab sekarang Ada satu ekor albino yang kebetulan keluar seperti kairan di hidungnya Nah itu bukan bersin Yuk kita langsung lihat aja Nah teman teman disini kita pakai contoh albino iguana Nah kalian lihat langsung aja deket disini Kelihatan gak ya Nah kalau tak pindah nanti Oke Nih di zoom bagian moncongnya Nah oke teman teman Disini kita mau jelasin Bahwa kalau iguana bersin itu ternyata bukan karena sakit Tetapi karena Dia ngeluarin garam Yang ada di dalam tubuhnya teman teman Jadi kalau kalian lihat disini Ini ada kayak garam garam Nih Kelihatan gak Jadi disini ada kayak garam garam gitu teman teman Warnanya putih mirip garam persis garam Nah itu dia Keluarin kadar garam yang berlebih dari tubuhnya Jadi bukan bersin teman teman Jadi kalau kalian ngalamin Iguana saya bersin Nah itu sebenernya bukan bersin Pernah juga kejadian Tapi kalau misalnya iguana Itu kita ambil Nah ini biar lebih jelas Kalau kalian bisa lihat disini Tadi garamnya kayak apa sih Kalau orang penasaran kan Nih nih Bisa lihat gak Nah disini pokoknya ada kayak putih putih Cuman jumlahnya cuma dikit teman teman Jadi jumlahnya cuma dikit Terus dia ini Memang itu proses alaminya iguana Untuk mengeluarkan Sisa garam yang ada di dalam tubuhnya teman teman Jadi ini iguana albino Dan itu gak terjadi sama si iguana albino aja Iguana normal Iguana normal juga biasanya Keluar kayak gini ya teman teman Kayak dia kayak flu gitu Jadi kalau kalian ngalamin Pernah ngalamin Iguana kayak bersin Kayak bersin bersin gitu Dia sebenernya gak bersin Tapi dia ngeluarin kadar garam Yang berlebih dalam tubuhnya itu tadi Terus kalau ada kasus juga Kalau iguana beneran sakit atau bersin teman teman Itu itu beda Jadi misalnya kalau musim hujan Kita pernah ngalamin Hidungnya keluar lendir Tapi lendirnya beda teman teman Kalau kalian perhatiin Di dalam hidungnya Itu ada kayak lendirnya Dan lendirnya itu kalau dihilangin Nanti kita tunggu Dia keluar lendirnya lagi Itu berarti pilek Jadi tips untuk kalian itu Biasanya kita kasih Tempat yang hangat Jadi kandangnya harus suhu Dengan suhu yang hangat Kalau kita pakai lampu Biasanya kita kasih lampu Kita masukin ke Dalam kandang yang di indoors Jadi kalau biasanya kita di indoor Eh di outdoor Kita masukin ke dalam Ruangan atau indoor Jadi mereka enggak Perlu lagi teman teman Gitu Oke teman teman Tadi kita udah lihat Yang albino Sekarang kita coba Cari contoh yang Reno teman teman Apakah Reno Cyrus iguana juga Punya itu tadi Kadar garam yang berlebih Dalam tubuhnya Yuk kalian lihat disana Oke ini Coba Nah teman teman Kalau kalian lihat Lebih dekat itu di hidungnya Dia sambil bernafas Keluar kayak air itu teman teman Kalau kalian bisa lihat Waktu dia bernafas tuh Nah itu dia keluar airnya Itu dia bukan pilek ya Nanti sebentar lagi Biasanya dia Ngeluarin cairan itu teman teman Jadi cairan itu nanti Dikeluarin dari Dari Hidungnya Nah itu tadi teman teman Aduh tadi gak keluar ya Padahal susah banget carinya Jadi Kita udah lihat Gimana si Rhinoceros iguana Juga ngeluarin cairan Garam tadi Yang berlebih Di dalam tubuhnya teman teman Si Rhinoceros juga Common iguana juga Albino Jadi kita rasa Hampir semua jenis iguana Ngeluarin Sisa garam yang berlebih Dalam tubuhnya ya teman teman Jadi Kalian gak usah khawatir Kalau misalnya iguana kalian Keluar cairan dari hidung Asalkan Kandang suhu Di dalam kandang itu Tepat ya teman teman Yaitu hangat Kalau dia kedinginan Dia bisa aja flu Tapi Selama pengalaman kita Jarang banget Ada iguana flu Jadi Yang penting itu tadi Suhu kandang Dan pakan juga teman teman Oke teman teman Oke teman teman Gitu dulu vlog kali ini Tadi kalian udah ngerti Kenapa Iguana itu keluar Cairan dari Dalam hidungnya Teman teman Jadi itu bukan flu Tapi Kandungan garam yang berlebih Pada Iguana ya teman teman Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Dan terima kasih udah nonton video ini Sampai selesai ya teman teman Kalian tulis komen di bawah Tentang pertanyaan-pertanyaan Tentang flu Jadi Kalau kalian ada pertanyaan Langsung tulis aja di bawah Kalian juga harus like Subscribe Dan komen Untuk mendukung channel ini Agar tetap berkembang teman teman Oke semoga video kali ini Menginspirasi kalian ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax